Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya lor Jumpa lagi Dan Alhamdulillah Dapet Kerjaan lagi ya lor Ini kondisinya udah saya bongkar Udah saya buka-bukain Tutup belakangnya Dan ini langsung saja ya lor Langsung ke pokok permasalahannya Ini HPnya normal ya No machine normal LCD masih nyala Toskin masih hidup Tapi ada satu kendala ya lor Sayang ya saya gak tau passwordnya ini Tapi gak apa-apa bisa dilihat dari scrollan dari atas ya Seperti ini ya Ini LCDnya habis kena minyak kata yang punya ya lor Ini ada flag flag di dalam ini Jadi Jadi wet spot seperti ini ya Ini wet spot ini Di bagian Tengah dan bekas-bekas minyak Bisa dilihat Apakah kalau LCD kondisi seperti ini Risi ya lor LCD nya Kalau ada percap-percap Kayak gini banyak Kalau sedikit masih mending ya lor Kalau ini full ya hampir setengah LCD ini kena minyak Dan masnya minta dibenerin Dihilangin minyaknya ya Tadi datang ya insya Allah Kalau harganya deal ya saya benerin Kalau harganya gak deal ya Gak dibenerin ya lor Untuk kasus seperti ini Teman-teman biasanya Aduh ini LCD nya kena Sebenarnya ini LCD nya tidak apa-apa ya lor Cuma di bagian lapisan dalamnya ini Kemasukan minyak dan air ya ini Ini mungkin habis makan Gorengan atau apa ya ini Terus tumpah Ini langsung saja Lor gak bawa kok Permasalahannya Ini saya matikan dulu Saya cabut baterainya Ini tadi sebelumnya Udah saya lepas ya Udah saya lepas LCD nya Ini tinggal saya cabut aja Untuk mempercepat video Atau untuk tadi Proses pelepasannya Udah saya lepas semua Dan ini ya Intinya ini Di LCD ini Gimana sih caranya Tanpa ganti LCD Sayang ya Ini karena LCD nya masih ori Jadi Gimana caranya Mempertahankan LCD ori nya ya lor Biar LCD nya ini Masih bisa dipakai lagi Tanpa ganti LCD Ini Kita harus mencari Bangkaian TLCD Dengan tipe yang sama Ini karena ini Tipe F7 OPPO F7 Kita akan cari dulu Sebentar Saya punya banyak Bangkaian OPPO F7 LCD nya Dan alhamdulillah Saya menemukan satu ya lor Ini ya lor Ini kondisinya juga Masih mulus sebenarnya Kaca glass nya masih Bagus Belum pecah Tapi ini Tapi ini Datu waktu itu Kalau gak salah Strobek fleksibel nya ya Jadi gambarnya Tidak tampil Tapi ini masih mulus Untuk langkah pertamanya Kita akan Buka dulu ya lor Kita buka dulu Ini yang penggantinya ya Ini yang rusak Ini yang rusak Ini buat saya pengganti Nanti saya kan Balinnya Saya pindahin ke sini Ini kita buka dulu Kita solder dulu ya lor Karena ini solder Kita tarik dulu ya lor Hati-hati untuk menarik Flexible nya Karena jangan sampai Salah menarik Bisa fatal ya lor Kita kasih lapisan Biar aman LCD nya Terus kita solder ya lor Ini lampunya Lampunya kita lepas aja Kita ganti satu satu Sekarang kalian lampunya ya Kita ambil semuanya Lampunya akan saya buang Seperti ini Dan untuk Biar prosesnya gampang Dilepas Kita panaskan dulu Di alat separator ya Ini saya panaskan dulu Di alat separator Dan sambil menunggu Itu dipanaskan Ini akan saya lepas juga Untuk proses penggantian Seperti ini harus sabar ya lor Jangan buru-buru Karena ini vital ya Eh vital Fatal ya Kalau salah sedikit Hancur LCD nya ya Kalau gak hancur Ntar ya kotor Jadi harus hati-hati Ini kita lapisin lagi Biar LCD nya masih bagus Lapisannya Nah seperti ini Sudah terlepas juga Ini akan kita cabut semuanya Selampu-lampunya Ini akan saya ambil Satu-satu ya Kita ambil dulu lapisannya Tadi yang udah saya panaskan lor Itu juga panas banget ya Kalau biar enak harus dipanaskan ya Biar pelepasannya Sudah Biasanya ditarik bisa ya lor Ini saya tarik langsung Dari fleksibel lampunya Ini saya tarik Pelan-pelan aja Gak usah buru-buru Nah seperti ini Alhamdulillah ya Sudah tertarik ya lor Ini bisa dilihat Sudah saya pisahkan Dan ini tadi lapisan yang kena air ya Ini bisa dilihat Ini ada Bercak minyaknya di tengah-tengah Seperti ini Terus di bagian Dalamnya juga ada ya Ini Bisa kelihatan putih ini Yang sini bening Yang sini putih ya Ini kebumpaan minyak apa Dua lapisan doang ya Sepertinya ya Ini dua lapisan aja Ini yang kena Tiga lapisan Ini Semuanya kena ya Yang lapisan terakhirnya Sudah terkena Dan ini Semuanya kena lor Ternyata ini ada berapa lapis Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Ada enam lapisan ini ya Ini saya ambil sekalian Lampunya ya Ini cara pengambilannya Seperti itu Tadi yang buat penggantinya Penggantinya sama ya Pengambilannya juga Seperti itu Dan ini ya Ini noda-nodanya tadi Ini masih ada sedikit noda Kalau di bagian sini Karena ini bagian Kayak seperti kaca Seperti itu Ini bisa dibersihin ya Tapi harus hati-hati Proses pembersihan ya Harus pelan-pelan Kita bersihkan dengan Menggunakan kain yang Gini ya Ini saya Kainnya beli ya Ini satu plastik Seperti ini Lima ribu Harganya Memang khusus ya Buat Bersih-bersihin LCD Kaca LCD Ini Kita bersihkan ya lor Kita bersihkan Menggunakan thinner pun Gak apa-apa Ini saya pakai thinner ya lor Ini thinner nih ya Saya pakai ini thinner Bukan cairan lain Nah ini thinner ya lor Saya gak bohong ini thinner Nah seperti ini ya Biar kinclong lagi Ini saya bersihkan Menggunakan thinner ya Di bagian pinggir-pinggirnya Ini kotor Di bagian pinggir atasnya Karena mungkin Terkena Percikan minyak Yang dari Papisan ini tadi ya Jadi ini kita bersihkan Lebih dahulu Setelah bersih seperti ini Tinggal kita ambilkan Yang tadi satunya ya Ini yang satunya Saya ambil dulu Videonya saya potong aja ya Tahapnya sama ya Prosesnya sama Sama seperti melepas ini Cuma Saya potong aja videonya Biar cepat aja ya Ini Caranya sama Seperti ini tadi Sebentar saya copot dulu Dan Alhamdulillah ya Yang saat ini Sudah saya lepas ini Sudah saya pisahkan Seperti ini Dan Kita sebelum Menempelkan Kanibalan yang bekasan ini Alangkah baiknya Kita bersihkan lagi ya LCD nya Bersihkan dulu Sebelum kita tempelkan Dengan Pengganti yang baru Kita bersihkan lagi ya Kita bersihkan lagi Yang penting Ini benar-benar bersih Tidak ada debu Jangan sampai ada Kipas angin Pasang ini lagi saya matikan Terus kita bersihkan Terus kita bersihkan Kalau ada kipas angin Ada debu ya Ntar ya Ini kita Lap-lap dulu Lap-lap lagi Sampai Benar-benar Kinclong Terus kita Ambil Kain yang baru lagi ya Untuk membersihkannya Kalau yang ini Yang terakhir Tidak saya kasih Cairan 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 aja Finishingnya Pelan-pelan Bersihkannya Pelan-pelan Yang penting Debunya Hilang semua Intinya Debunya bisa Hilang semua Dirasa ini Cukup bersih Benar-benar bersih Baru kita ambil Tadi ya lor Ini yang bekasan Tadi ini Seperti ini Dan kita cek ya Apakah ada debu juga Lada kita Lap-lap dulu Kita pastikan Tidak ada Debu juga Terus kita tempelkan Loh Pelan Kita tempelkan Secara Perlahan Setelah kita tempelkan Seperti ini Kita cek ya lor Apakah benar-benar presisi ya Ini kalau presisi dia Pas ya Contohnya seperti ini Ini kan ada Kayak pembatasnya ya Ini kalau ditempelkan gitu Kayak ada yang nyangkut di bagian bawah Itu berarti sudah presisi Kita cek dulu Sabar loh Kita Kita tekan-tekan dulu ya Ini apakah sudah presisi Sambil kita presisikan Ini ya Alhamdulillah ya Sudah presisi Penempelannya sudah presisi Sudah Sesuai standar nasional ya Terus untuk langkah terlanjutnya Ini kita Press dulu Biar lengket dulu Fleksibelnya Nah seperti ini Eh entah dulu ya Entah dulu Kita lepas lagi dulu Kita tempelkan dulu aja ini ya Lampunya ini Fleksibel lampunya Ini setelah kita solder lampunya Terus kita cek ya lor Apakah berhasil Tadulor kita Presisikan dulu fleksibelnya Biar Pas Alhamdulillah Terus tinggal kita tambahkan lakban Ini adalah lakban bening Saya tambahkan untuk menutupi fleksibel lampu Alhamdulillah ya Ini adalah tadi bekas yang rusak Yang kena minyak sama air Satu Dua Tiga Empat Lima Ini disini ya lor Sampai pecah ya lor lah Bisa buat ngacah ini ya Ini saya buang dulu Dan ini LCD nya juga Tidak kepata lagi Ini saya buang dulu Biar meja saya agak bersih Sekarang itu update ya lor Setelah kita ganti dalemannya Apakah ini berhasil Bismillahirrahmanirrahim Coba kita tes lor Langsung saja kita tes Kalau berhasil Habis ini tinggal kita lem ya lor Selamat menikmati kok mati lho apakah baterainya habis tadi perasaan masih ada 10% wih, ini kan nyala lho, bentar ya ini tadi baterainya habis oh, masih ada 13% oh, ininya belum bisa tekan ya tidak bisa dinyalakan alhamdulillah nyala kita tunggu, apakah di bagian atas ini akan hilang ini tadi ya lapisan dalam yang kena minyak ini tadi sudah kita ganti apakah ini bisa hilang? kalau ini bisa hilang, berarti sukses tinggal kita lem ya, nanti kita lem ulang dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah dan semoga berhasil ya seperti yang saya lakukan ini dan Amda sudah menyala lagi sekarang saatnya kita tes lho di bagian atas tadi disini ya ini bekasnya di bagian atas semua di bagian atas semua ini kita tes wah, mantep ya lho mulus bisa dilihat ihih, mulus nih, background putih ya kalau di background putih dia ketahuan kelihatan Alhamdulillah, sukses kita ganti lapisan dalamnya tanpa mengganti LCD yang baru ya lho dan terima kasih telah menonton video saya ya lho semoga bermanfaat di bulan suci rumah dan ini semoga puasa kita lancar sampai idul fitri nanti ya wabillahi topik walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam satu opi ya lho